Begitu saya mempelajari sejarah gereja, ketemu orang flores, saya banggaskan. Misi katolik di Indonesia itu begini cara mengertinya. Pertama itu misi jaman Portugis tahun 1509, ya masuknya. Berikutnya itu misi yang disini saya blok hitam karena misi katolik dihentikan oleh VOC. Lalu membakar gereja-gereja katolik, katedral Jakarta ditutup, jadi sama sekali selama 200 tahun. Nah, selama 200 tahun. Kecuali satu komunitas di Larantuka, yang tetap katolik meskipun tidak ada imamnya. Tetap katolik. Siapa yang dari flores disini? Angkat tangan. Begitu saya mempelajari sejarah gereja, ketemu orang flores, saya banggaskan. Orang flores ini teguh dan kukuh, perhatikan, dalam memelihara, mempertahankan imam katolik. Tidak ada bruder, tidak ada suster, tidak ada romo. Selama 200 tahun, bayangkan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang membuat mereka bisa kuat? Satu latihan kur mereka. Loh iya. Portugis itu kalau mengajar orang katolik ya, ngukur, nyanyi. Ada satu kemarin orang flores yang berkata kepada, satu lagi romo. Apa? Rosario. Pernah komunitas katolik ini didatangi pendeta. Hei kamu orang katolik, sama kamu sama gitu. Sama kok dengan saya, sama-sama menyembah Tuhan Yesus gitu. Terus umat katoliknya apa? Begini Pak Pendeta gitu. Kalau Pak Pendeta bisa berdoa Rosario, kami akan ikut Pak Pendeta. Mati kelesek ya. Makanya umat katolik harus berdoa Rosario. Ini saudara-saudara kita orang flores ini, mengalir ke Indonesia. Ini saya omongkan dari, mulai dari Jakarta sampai ngagel di sini, saya ngomong itu. Dan orang flores bangga sekali. Tidak apa-apa, biar. Biar agak sombong sih, tidak apa-apa. Biar agak. 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 Terima kasih.